Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya disini sudah ada HP Vivo ya untuk seri tipenya Vivo y12s teman-teman dan disini saya akan berbagi cara bongkar yang baik aman cepat dan juga sampai cara pemasangan LCD mudah cepat dan aman dan presisi ya teman-teman dan rapat juga oke pertama-tama yang perlu diperhatikan teman-teman bongkar terlebih dahulu atau panas sih terlebih dahulu ya jangan terlalu panas dihangatkan saja teman-teman untuk backdoor belakang ya dihangatkan samping pinggir-pinggirnya di sini ini teman-teman karena disini untuk backdoor belakang ini ada lemnya teman-teman jadi kalian hangatin menggunakan blower jangan terlalu panas atau menggunakan head dryer lanjut menggunakan Mika tipis ya teman-teman agar bisa memasukkan Mika ini ke bawah backdoor belakang teman-teman Oke disini saya sudah bongkar sebelumnya ya agar mempercepat pekerjaan yang saya rekam ini agar tidak terlalu panjang durasi videonya teman-teman Nah setelah dibuka seperti ini ya teman-teman jadi sangat tipis ya jadi harus lebih hati-hati ya agar tidak mudah pecah ya backdoor belakangnya teman-teman Hai dan selanjutnya ini ada lem lemnya ya teman-teman dan baut-bautnya disini saya sudah buka teman-teman Hai dan selanjutnya setelah buka bautnya perlu diingat teman-teman di sini ada fleksibel soket fleksibel fingerprint ini juga penting teman-teman nanti itu ada bautnya tapi saya sudah sudah buka jadi kalian harus lepas terlebih dahulu ini sangat penting teman-teman banyak orang yang enggak tahu ya kalau itu fleksibel yang fingerprintnya terkadang langsung buka tulang tengahnya tapi fleksibel masih nyangkut itu bisa putus teman-teman karena fleksibelnya disini sangat kecil dan tipis sekali teman-teman dan itu sangat penting juga ya jadi perlu diingat hati-hati jadi harus buka terlebih dahulu fleksibel fingerprintnya dan sekarang buka tutup kalennya setelah kalian buka bautnya semua dan lepas soket baterainya dan disini ada tanda biru atau hijau maksud saya kalian lepaskan saja ya tarik saja teman-teman karena tanda hijau itu untuk memudahkan kita melepas baterainya dan selanjutnya disini kalian panasih atau hangatkan ya menggunakan blower atau menggunakan headdryer juga boleh dan tetap seperti biasa siapkan mica yang tipis untuk memasukkan mica ke bawah LCD agar lebih mudah membukanya teman-teman dan disini LCD nya saya juga sugera buka sebelumnya ya seperti biasa saya akan biar tidak terlalu lama durasi videonya tidak terlalu panjang menunggu buka LCD nya disini saya sudah buka temen-temen Oke selanjutnya disini proses yang paling penting juga temen-temen Oke disini saya sudah siapkan ya LCD yang baru disini yang lama disini yang baru temen-temen ya ini merek crown temen-temen Oke lanjut ini tidak kalah penting temen-temen proses pengeleman ini ada Hai ada triknya maksud saya ada yang perlu diperhatikan juga temen-temen untuk mengelim lem jangan sampai merembes atau meleleh terlalu banyak ketengah ya mending meleleh ke sampingnya temen-temen daripada meleleh ketengah karena mau kalau meleleh ketengah temen-temen begitu nanti kita pasang LCD dan lem itu merembes ketengah itu akan menjadi gumpalan nanti temen-temen ketika menjadi gumpalan lem itu kering akan mengeras dan nanti begitu kita pasang LCD akan timbul bintik putih di LCD nya jadi banyak yang belum tahu ya karena kegagalan pemasangan terkadang terlalu banyak lem itu juga tidak baik dan perlu diperhatikan di samping samping kamera juga kita kasih lem temen-temen agar abu tidak mudah masuk ke kamera depan temen-temen jadi tetap bersih kamera jika masuk debu kamera akan buram dan rabun Oke juga perlu diperhatikan disini saya tambahin lag band ya temen-temen di soket LCD nya kenapa saya tampil lag band agar nanti lebih menekan dan presisi setelah kita pasang pada PCB atau mesinnya ya jika tidak terpresisi tidak tertekan dengan baik terkadang gambar bisa hilang-hilangan atau sentuh terkadang acak atau terkadang tidak berfungsi temen-temen oke disini juga perlu diperhatikan untuk pemasangan pasang yang bagian bawah terlebih dahulu ya temen-temen karena dibawah ini dekat dengan dan fleksibel soket LCD nya temen-temen jadi harus benar-benar presisi ya posisi fleksibelnya agar tidak tertekuk atau tidak terputus begitu kita pasang LCD nya maka dari itu saya pasang dari bawah agar lebih presisi temen-temen Oke selanjutnya saya akan pasang soket LCD nya ke mesin nah disini ya temen-temen setelah disini saya sudah pasang dan soket LCD nya saya sudah kasih lakban dan selanjutnya disini fleksibel LCD nya juga harus kita kasih isolasi temen-temen kenapa agar tidak mudah goyang temen-temen jadi sangat pentingnya disini kasih isolasi agar tidak goyang karena fleksibel ketika nanti tidak presisi atau goyang itu juga akan mengakibatkan pada tampilan gambar LCD terkadang itu bergaris atau hilang-hilangan juga temen-temen nah disini saya pasang isolasi ya jadi kalau sudah dikasih isolasi di sini fleksibel sudah tidak mudah geser atau goyang temen-temen Oke lanjut pasang baterai dan juga soket baterai nya Oke lanjut sekarang saya pasang tulang tengahnya temen-temen oke untuk pemasangan pastikan rapat ya dan rapi ya temen-temen dan jangan lupa soket fleksibel fingerprint nya juga terpasang karena itu jadi satu ya temen-temen dengan fingerprint dan tombol power on off oke sudah terpasang semuanya LCD dan tulang tengahnya sekarang saya akan kariti terlebih dahulu ya temen-temen untuk proses mencoba tampilan LCD nya ya kualitas LCD nya bagus atau tidaknya disini saya kariti terlebih dahulu saya tidak perlu bau terlebih dahulu saya akan pastikan LCD muncul dengan kualitas gambar yang bagus dan tidak hilang-hilangan temen-temen oke disini saya kasih baut untuk pojok-pojoknya ya agar tidak goyang temen-temen oke sekali lagi ya temen-temen buat temen-temen yang suka video saya jangan lupa di like dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya oke sekarang saya akan hidupkan handphone nya kita tunggu nah sudah bergetar dan muncul logo vivo oke kita tunggu ya seperti apa hasilnya apakah gambarnya ini sempurna apakah cacat temen-temen kita lihat yang pastinya Insyaallah tidak akan cacat temen-temen jika menggunakan metode ini temen-temen karena setiap kali saya masang LCD saya gunakan metode ini itu jarang gagal temen-temen bisa dibilang metode anti gagal oke sekarang saya buka polanya oke kita tunggu disini masih proses ya nah sudah muncul menunya temen-temen oke untuk gambarnya kualitas bagus temen-temen tidak ada cacat sedikitpun dan sentuhnya disini saya akan coba untuk gambar layar putihnya juga bening untuk warnanya juga tebal dan layar sentuhnya juga empuk dan normal temen-temen oke mantap ya oke temen-temen sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat selamat mencoba ya temen-temen dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh